musik resep dan cara pembuatan es cendol coklat pertama siapkan panci masukkan 70 gram tepung tapioca kemudian masukkan juga 90 gram tepung beras 1 sendok makan coklat bubuk 750 ml air putih tambahkan 1 sendok tep pasta coklat karena pancinya kekecilan jadi saya pindahkan di panci yang lebih besar masak semua bahan menggunakan api sedang hingga kental dan matang sempurna setelah matang dengan sempurna kita matikan api kemudian siapkan air yang berisi es batu saya gunakan cetakan cookies yang seperti ini jika tidak ada bisa menggunakan cetakan cendol atau kertas segitiga cendolnya kita masukkan ke dalam cetakan kita isi dengan penuh setelah cetakan terisi penuh langsung saja kita samprotkan adonan cendol ke dalam air es seperti ini kita lakukan sampai semuanya selesai kita cetak setelah semuanya selesai dicetak hasilnya seperti ini sekarang kita ke langkah berikutnya siapkan panci lalu masukkan 300 ml santan kental tambahkan 1,4 sendok teh garam kemudian kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk setelah mendidih seperti ini kita matikan api kompor kemudian santannya kita sisihkan dulu sehingga dingin selanjutnya kita buat air gulanya masukkan 250 ml air kemudian tambahkan 200 gram gula merah kemudian kita masak hingga mendidih dan gula larut setelah mendidih seperti ini kita matikan api kemudian air gulanya kita saring sekarang cendolnya siap untuk kita sagikan masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas kemudian kita tambahkan cendol kemudian kita tambahkan air gula merah untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera tambahkan juga air santannya kita tambahkan juga susu kental manis secukupnya disini kita gak pakai takaran disesuaikan saja dengan selera sekarang es cendol coklat sudah siap kita nikmati ini sangat segar sekali enak sekali untuk buka puasa nanti selamat mencoba semoga resep kali ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum